selamat menikmati lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan kita mulai kedua berikut ini per tidak samaan ya 3 min 2 min 1 0 ya jadi kalau ada sama dengan di bawahnya berarti tandanya dihitamkan sedangkan kalau tidak ada tanda sama dengan jangan dihitamkan pada apa dihitamkannya? dari sebilangan jangan dihitamkan pada yang lain ya min 2 ya nah yaitu angka negatif 2 kalau lebih kecil berarti arahnya kemana? ke kiri atau ke kanan? ini dari min 2 pada garis bilangan semakin dia menuju ke 0 itu nilainya akan semakin besar pada negatif jadi kalau min 3 ke min 2 karena min 2 letaknya lebih akan menuju ke 0 berarti min 2 itu lebih besar dibandingkan min 3 jadi kalau pada garis bilangan semakin menuju ke 0 tanda negatif itu akan semakin besar oke berarti min jawaban dari min 2 mimpunan penyelesaiannya adalah ya sebelum min 2 kamu jawab oh min 3 siapa lagi? min 4 siapa lagi? min 5 siapa lagi? min 6 dan seterusnya artinya kamu tandai disini bulatkan saja tanpa dihitamkan kamu tandai karena diarahnya ke men 3 min 4 min 5 min 6 berarti ke arah akhirnya kamu tanda pandai inilah x lebih kecil dari min 2 jelas ya contoh yang pertama contoh yang kedua aku berikan contoh kembali pakai min 4 min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 oke tadi x lebih kecil dari min 2 sekarang bagaimana kalau x nya itu lebih besar dari min 3 tadi ibu indah udah jelaskan loh kalau semakin menuju 0 pada garis belakang negatif itu nilainya semakin besar jadi ada tanda x lebih besar min 3 berarti kamu sudah tahu semakin menuju 0 nilainya semakin besar berarti x lebih besar dari min 3 mulainya dari sini berarti lebih besarnya kemana kanan tanda ya di sini dibelakang lalu kita ke kanan inilah x lebih besar dari min 3 jadi kalau kalian tulis simpunan penyelesaiannya siapa saja min 2 ingat min 3 tidak ikut kenapa karena tidak ada tanda sama dengan di bawahnya jadi min 3 itu hanya batasnya saja tapi tidak ikut ke dalam simpunan penyelesaian min 2 min 1 0 1 2 dan 1 terus oke jelas ya contoh yang kedua sekarang bagaimana kalau tandanya itu seperti ini x lebih besar sama dengan min 1 mana angka min 1 pada garis bilangan iya betul sekali ini ya ada tanda sama dengan berarti ini dihitamkannya oke ya jadi bisa membedakan kalau tidak ada tanda sama dengan di bawah dia tidak perlu dihitamkan pada garis bilangan sedangkan kalau ada tanda sama dengan di bawahnya dihitamkan di bawahnya bulatannya yang dihitamkan lalu lebih besar tadi ibu sudah bilang yang namanya lebih besar berarti kalau posisinya negatif yang semakin mendekati angka 0 berarti kemana nih ke arah iya kanan terus kanan sini ya kalian lihat simpunan penyelesaiannya berarti karena disini dihitamkan berarti tanda dihitamkan itu dia masuk ke daerah hitungan penyelesaian jadi min 1 0 1 2 3 dan seterusnya oke ibu beri contoh kembali kalau tandanya seperti ini bagaimana menuliskan tanda pada garis bilangannya atau sketsa bahaya sketsa garis bilangannya kamu lihat disini mana posisi negatif disini dong ada tanda lebih kecil sama dengan dihitamkan lebih kecil sama dengan x berarti min 4 itu lebih kecil dari kalau dia lebih kecil berarti di x itu siapa berarti yang mendekati ke angka 0 berarti lebih besarnya adalah min 3 min 3 min 2 min 1 min 0 1 sampai batas yang kedua disini nah batas 2 disini kamu tandai tapi tandanya bagaimana hanya di belakang saja tanpa harus dihitamkan karena tanda ini berada di antaranya min 4 sampai 2 berarti tanda itu adalah min 4 sampai 2 inilah sketsa ya ibu kasih contoh lagi yang terakhir mudah-mudahan lebih memahami apa yang ibu sampaikan pada hari bagaimana kalau seperti ini min 4 lebih kecil x lebih kecil sama dengan min 2 dimana posisi min 4 tandanya gimana dibulatkan tapi tidak perlu dihitamkan karena tidak ada tanda sama dengan di bawah min 4 lebih kecil dari x artinya apa x itu berarti lebih besar dari min 4 kalau kita masukkan nilai min 4 lebih kecil dari min 4 lebih kecil dari min 5 karena dia lebih kecil kalau dia lebih kecil berarti lebih besarnya siapa yang semakin mendekati 0 makanya min 3 posisi di sini pasti min 3 min 3 min 2 berarti ke arah sini ke arah kanan lalu ditandai sampai min 2 ini batasnya ini karena ada tanda sama dengan di bawahnya berarti dihitamkan jadi inilah batas antara min 4 lebih kecil x lebih kecil sama dengan min 2 paham ya sampai sini gua arsir ada kata-kata atau min 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 1 min 3 dimana masih ini loh minus 3 tadi minus 3 dimana ini ya pada garis jelangan oke kita tandai ada tanda lebih kecil sama dengan jadi bagaimana menguliskan arsir vitamin warnanya beda warnanya merah lalu min 3 lebih kecil sama dengan x ingat tadi min 3 lebih kecil min 3 ini lebih kecil berarti kalau min 3 ini lebih kecil artinya siapa ada yang lebih besarnya siapa yang semakin mendekati 0 siapa min 2 dong berarti dia yang searahnya kan min 2 min 1 sampai batas sama 1 berarti min 2 min 1 0 oke apakah dibulatkan iya betul jadi bulat saja seperti ini lalu kamu tarik garis kita arsir nah untuk hp nya bagaimana hp nya adalah daerah arsiran yang dia double lambangnya atau asirannya double yang mana sih tadi ibu pakai warna biru sama warna merah kamu lihat yang tanda asirannya double yang mana ini biru dengan merah berarti inilah inilah daerah hp jadi berapa hp nya hp nya sama dengan batasnya dari min 3 lebih kecil pakai tanda sama dengan kah iya dong karena dia dihitamkan kalau bunjang akan hitamkan dimerahkan lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan ya dibulatkan ya artinya dihitamkan atau sesuai dengan warna yang kita pakai dibirukan minus oke mudah-mudahan materi untuk pertidaksamaan pada pola garis bilangan kalian mengerti dan paham oke silahkan kalian saling kepahami dulu